Insab, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Parogi Bajiro Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, Salam Sejahtera. Selamat berjumpa kembali dalam Insab, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Bajiro, Jujakarta. Hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023. Hari ini, gereja memperingati bertobatnya Santo Paulus Rasul. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18. Marilah Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, untuk mengawali renungan pada hari ini, kita siapkan hati kita untuk mohon berkat kepada Tuhan. Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus, Amin. Allah Bapak yang mengakasih, puji syukur kepadamu atas segala berkat yang kau limpahkan kepada kami. Kami mohon jurahkanlah rahmatmu, Rauh Kudusmu, agar kami kau mampukan untuk mendengarkan dan untuk mewartakan Sabdamu. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Rauh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala maafat. Amin. Pembacaan Sabda Allah Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil Sekali peristiwa, Yesus yang bagit dari antara orang mati, menampakkan diri kepada kesebelas murid. Lalu ia berkata kepada mereka, Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibapis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan menabatkan celaka. Mereka akan meretakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Dibikanlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Setelah Yesus bangkit, dan sebelum Yesus terangkat ke surga, Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil ke segala makhluk. Di ayat 15, bacaan yang telah kita dengar tadi, Yesus juga mengutus kita untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk. Salah satu tugas kita sebagai murid Kristus adalah mewartakan Injil kabar sukacita kepada segala makhluk. Kita dipilih bukan karena kita istimewa, kita suci, tetapi dengan segala keterbatasan kita, kelemahan kita, Tuhan memenghendaki. Kita sebagai pewarta kabar sukacita, mewartakan Injil, kabar baik, kabar keselamatan untuk orang-orang di sekitar kita, di lingkungan, di masyarakat, di tempat kerja, sesuai dengan profesi dan panggilan hidup kita. Sebagai pelajar, karyawan, dokter, guru, dosen, pengurus lingkungan, pengurus gereja, tokoh masyarakat, di RT, di RW, di kelurahan, dan lain sebagainya. Marilah dimanapun kita berada, kita ciptakan damai dan sukacita dengan semangat peduli dan berbagi untuk menolong sesama dengan penuhkah, penuh cinta kasih. Marilah kita mohon berkat Tuhan agar kita dimampukan untuk mewartakan Injil, kabar sukacita kepada orang-orang di sekitar kita, sesuai dengan profesi dan panggilan hidup kita. Semoga Tuhan memberkati. Berkat dalam. Terima kasih. Terima kasih.